Hai selamat siang dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai masih setia di channel gombo karno Hai eh sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada subscriber yang setia yang tetap mengikuti video-video saya saya ingatkan juga untuk yang baru melihat channel saya eh silahkan subscribe like dan komen juga pancet tanda lonceng ya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari saya Hai Oke pada kali siang kali ini saya akan Hai unboxing untuk video kali ini tetap ya seputar maksudnya masih seputar power kelas D ya ini lagi gandrung sama kelas D saya yang kemarin-kemarin Hai eh saya OCL sekarang nggak tahu kok kepingin nyoba-nyoba power kelas D untuk video-video sebelumnya yang sudah saya upload eh video tentang power kelas D ini ini seperti D900 Hai lalu ini yang flat ya D900 flat kalau menurut saya lalu untuk kelas D subwoofer kelas D subwoofer ini sudah saya review dan sudah ada videonya kelas D900 subwoofer kelas D900 subwoofer kelas D2K kelas D2K ini juga sudah saya review sekilas ya kelas D2K kelas D2K untuk check sound kelas D2K ini ini belum saya buat videonya mungkin nanti kalau ada waktu ya nah untuk yang akan saya unboxing ini kelas D fullbreed fullbreed jadi jadi eh saya ingin mencoba dari yang kecil D900 lalu saya coba lagi untuk yang subwoofer lalu saya nyoba D2K dan masih kepingin yang besar lagi akhirnya saya mencoba yang fullbreed sebelumnya untuk para senior atau yang sudah paham betul dengan power kelas D ini saya mohon maaf mungkin dalam review ada kata-kata yang salah juga ada yang kurang dalam penyampaian karena saya cuma penghobi maksudnya penikmat bukan rakit ya jadi beli rakitan jadi saya rakit lagi kabel-kabelnya nah seperti itu ya oke langsung aja kita buka untuk kelas D fullbreed ini untuk fullbreed ini saya beli dengan harga Rp585.000 plus ongkos kirim menjadi Rp618.000 oke langsung kita buka aja ini sudah dilengkapi dengan skun kabel untuk memudahkan pemasangan atau perakitan kabelnya untuk pembungkusnya sangat aman sangat aman ya di double bebel wrap nah ini penampakannya seperti ini ya jadi lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya saya harapkan tenaganya juga lebih besar ya seperti ini bisa kita bandingkan dengan yang D 900 900 jadi untuk yang fullbreed ini ini menggunakan 4 VAT dengan tipe IRFP 260 pakai 4 ya jadi 24 biji lalu disini ada transistornya menggunakan BD139 140 sebanyak 8 buah atau 4 set untuk yang D2K ini menggunakan 2 set atau 4 4 TR ya bisa dilihat disini perbandingannya lalu untuk PCB disini sudah menggunakan fiber ya jadi lebih bagus lebih kuat lebih tahan panas dia dan sudah terpasang speaker protect seperti ini untuk review bagian-bagian dari power ini mohon maaf saya kurang paham karena saya cuma penghobi ya oke lalu untuk cek sound nanti saya rencana menggunakan 2x18 speaker ya speaker 2x18 in lalu untuk PSU nya saya rencana menggunakan 20 Ampere 20 Ampere 70 VDC oke lor cukup itu saja dulu video tentang unboxing driver power kelas D full breed untuk cek sound nanti untuk video selanjutnya mungkin setelah saya buat video yang cek sound yang di 2K lalu nanti akan saya buatkan juga video tentang cek sound kelas D full breed ini untuk itu jangan lupa yang baru melihat subscribe channel saya like dan komen juga gambar lonceng dipencet ya biar bisa mengikuti video-video terbaru saya oke lor terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor terima 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 terima